Halo Sobat Revival, balik lagi di Revival News bersama dengan gue KB Disini di hari Senin yang sangat indah ini Oke mungkin kalian agak kaget karena sekarang gue yang jadi host dan membawakan Revival News Ya sebenernya emang kemarin Raffi sama Cornet sih lumayan bagus ya Cuma sebenernya gue lebih pengen ngasih tau gitu loh Cara ngebawa berita yang bener itu gimana Ini dia Cukup dan kita bakal langsung masuk ke berita pertama dari MOBA Analog MOBA Legend MSG 2011 akan hadir Jumat ini mulai tanggal 27 Juli sampai 29 Juli 2018 Tempatnya di GXPO Kemayoran Ayo Sobat Revival datang dan jadilah saksi 10 tim terbaik MOBA Legends di Asia Tenggara Buat kalian yang gak tau, perwakilan dari Indonesia itu ada 3 Ada Aira Wolf, ada EVOS Esports, dan juga ada tim Rex Regum Keon Untuk kalian yang gak tau cara masuknya gimana, bayar tiketnya berapa, semuanya gratis Gratis Ya parkir aja kayaknya bayar ya Parkir harus bayar sih, wajib Jangan kabur ya Selain itu jangan lupa juga Setelah nanti MSG 2018 Kita akan mengundang satu tim Dari finalis MSG 2018 Untuk masuk ke acara KB Show Tau kan acara siapa? Tonton KB Show pokoknya di Revival TV Biasanya hari Rabu, tapi kemarin itu hanya trial Jadi kita bakal nge-tap in di hari Kamis Stay tune terus, jam 7 malam sampai selesai Kita bakal masuk ke berita kedua Berita kedua datang dari Cezgo Yang... Ini acara gue Waduh... Lu punya KB Show sendiri loh Silahkan pak Maaf ya, sorry ya Setelah KB tadi ngebawain berita ya Jangan nyuri gue, lu udah punya KB Show Yang paling hangat di CSGO Dengan Tarik yang resmi berseragam Made in Brazil Keputusan yang begitu unik tentunya Tarik sendiri beberapa hari sebelumnya Memang memutuskan untuk keluar dari Cloud9 Di Made in Brazil Ia tentunya akan bertemu mantan rekans timnya di Cloud9 Yaitu Stewy 2K Tim ini awalnya memang berisikan pemuda-pemuda dari ranah Brazil Namun hadir Stewy 2K dan Tarik Yang notabene bukan orang Brazil Membuat nama tim ini seperti tidak tepat lagi Meski begitu Tiga penggawai yang lain merupakan orang asli Brazil Menurut kalian Perlukah mereka mengganti nama? Yang terakhir dari game favorit gue Dota 2 Sepertinya ada yang lagi kejar target price pool nih Ya, VELF baru aja ngerilis The International 2018 Collector Catch No. 2 Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Ada dua collector catch Yang dirilis di tahun yang sama Namun, respon dari komunitas terlihat positif Mengingat isi dari trister tersebut Begitu keren Mipo Ember Spirit Dragon Knight Axe Nyx Assassin Magnus Burn Master Phonix Bird Mother Doom Dan Chen Jadi, 11 hero yang mendapatkan set Namun, Underlord, Nightstalker, dan Enigma Mendapatkan kesempatan set dengan kualitas masing-masing Rare, Very Rare, dan Ultra Rare Price pool The International 2018 juga terlihat langsung legit Mampukah komunitas menembus target? Berikan komentar di bawah Oke guys, sekian berita yang bisa gue berikan minggu ini Jangan lupa untuk nge-share berita ini Kalau misalkan teman kalian ada yang gak tau Dan jangan lupa untuk like video ini Juga subscribe Karena kita punya banyak konten-konten baru Terutama, sementara lagi ada KB Show KB bakal semen nih Gue ucapin KB Show Gue promosin Gratis So anyway See you later Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax